Hai Sobat Info, memiliki harta melimpah tentu tidak lantas membuat orang-orang kaya lupa melakukan tindakan sosial bukan? Hal tersebut seringkali menjadi prioritas saat mereka memiliki kelebihan dana yang cukup besar. Nah beberapa miliarder di dunia bahkan kadang-kadang tasegan mengalokasikan dananya dalam jumlah besar untuk membantu sesama manusia. Baik untuk peningkatan kesehatan, bantuan pendidikan, dan kesejahteraan. Ada beberapa alasan mengapa pemberian sumbangan dana menjadi prioritas. Pertama, karena mereka dulunya berasal dari kalangan bawah. Dan yang kedua, mereka punya jiwa sosial yang tinggi. Nah kira-kira siapa saja kah mereka? So, kalau kalian penasaran yuk langsung aja simak pembahasannya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami. Simak pembahasannya sampai akhir. Bill Gates Bill Gates memiliki kekayaan sebesar 90 triliun USD dan dari jumlah tersebut ia telah menyumbangkan sekitar 41 triliun USD untuk kegiatan amal loh guys. Nah selain itu, Gates merupakan pendiri dari Microsoft dan pernah menjadi pemegang saham terbesar perusahaan. Bersama istrinya, Gates mendirikan yayasan Bill & Melinda Gates, di mana yayasan amal tersebut merupakan yayasan amal swasta terbesar di dunia, yang memiliki fokus pada kesehatan dan kemiskinan global. Selanjutnya, keluarga Gates juga telah menyumbang lebih dari 36 triliun USD sejak yayasan diluncurkan pada tahun 2000. Nah selain itu, Bill Gates juga telah menyumbangkan triliunan saham Microsoft kepada organisasi. Kamu juga perlu tahu bahwa keluarga Gates bersama dengan Warren Buffett meluncurkan Giving Pledge bersama pada tahun 2010 lalu. Michael Dell Michael Dell memiliki kekayaan sebesar 22,7 triliun USD dan jumlah yang disumbangkan untuk kegiatan sosial keluar sebesar 2,2 triliun USD. Dell merupakan ketua dan juga CEO Dell Teknologis, di mana dia juga menjalankan perusahaan investasi FSD Kapital. Bersama sang istri, Dell mendirikan yayasan Michael & Susan Dell pada tahun 1999, yang berfokus pada anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Selain itu, Dell juga telah menyumbangkan sebesar 36 juta USD pada tahun 2016 untuk membantu membangun kembali Holston setelah banjir besar dan kerusakan yang disebabkan oleh badai Harvey. Larry Page Larry Page mendirikan Google bersama dengan Sergey Brin pada tahun 1998 dan sekarang menjabat sebagai CEO Alphabet, yakni perusahaan induk Google. Page mendirikan yayasan Carl Victor Page yang dinamai sesuai dengan nama ayahnya pada tahun 2006. Selain itu, ia telah menyumbangkan ratusan ribu saham Google ke badan amal tersebut lho guys. Melalui yayasan dan Google, Page telah menyumbangkan dana sebesar 25 juta USD pada tahun 2014 untuk melawan Ebola. Selain itu, Page juga sudah duduk di Dewan Pengawas untuk X-Price yang mengadakan kompetisi untuk solusi crowdsource untuk tantangan besar dunia. Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg adalah salah seorang pendiri dan juga CEO Facebook lho guys. Kalian sudah tahu belum bahwa Zuckerberg dan istrinya yakni Priscilla Chan adalah beberapa orang pertama yang menandatangani giving pledge pada tahun 2010. Mark dan juga Priscilla telah menyumbangkan lebih dari 1 triliun USD untuk pendidikan dan penelitian medis, termasuk sumbangan multi juta dolar, ke rumah sakit San Francisco yang kemudian dinamai Zuckerberg. Pasangan ini juga telah menciptakan Chan Zuckerberg inisiatif pada tahun 2015 untuk fokus pada pembelajaran yang dipersonalisasi, menyembuhkan penyakit, dan menghubungkan orang-orang. Nah, ketika mereka mengumumkan peluncuran organisasi mereka, Mark dan juga Priscilla juga sudah berjanji bahwa mereka akan memberikan 99% saham Facebook mereka untuk beramal selama mereka hidup lho. Wah, luar biasa sekali kan guys? Larry Ellison Larry Ellison adalah salah seorang pendiri dan juga kepala kantor teknologi di Oracle. Dia juga ditunjuk menjadi Dewan Direksi Tesla pada bulan Desember tahun 2018. Selain itu guys, Ellison juga menjadi salah satu miliarder dalam daftar ini yang telah menandatangani giving pledge, yang meminta mereka setuju dan berjanji untuk menyumbangkan sebagian besar kekayaan mereka untuk amal baik ketika masih hidup ataupun dalam kehendak mereka. Nah, melalui Lawrence Ellison Foundation, dia menyumbangkan jutaan dari kekayaannya untuk tujuan pendidikan dan perawatan kesehatan. Sembangan itu termasuk sebesar 200 juta USD untuk pusat penelitian kanker USD dan 100 juta USD untuk membantu menghilangkan polio. Jeff Bezos Jeff Bezos adalah pendiri sekaligus CEO dari Amazon, yakni e-commerce raksasa yang membantunya mendapatkan gelar sebagai orang terkaya di dunia lho guys. Selain itu, Bezos juga menjalankan perusahaan dirgantara bernama Blue Origin, dan ia membeli Washington Post pada tahun 2013. Kamu juga harus tahu bahwa Bezos mengumumkan pada September tahun 2018 bahwa ia telah meluncurkan Bezos Day One Fund, yang telah menyumbangkan sebagian kekayaannya yakni sebesar 2 triliun USD untuk mendukung keluarga Tuna Wisma dan membangun beasiswa penuh prasekolah yang terinspirasi dari Montessori. Masayoshi Son Masayoshi Son adalah pendiri sekaligus CEO dari Stockbank, sebuah perusahaan investasi besar Jepang yang menempatkan miliaran ke dalam startup teknologi seperti We Company, Slack, dan juga Uber. Son telah menyumbangkan sekitar 120 juta USD untuk mendukung para korban gempa dan tsunami Jepang pada tahun 2011 yang mengakibatkan lebih dari 15 ribu kematian lho guys. Selain itu, Stockbank juga menyumbangkan tambahan sebesar 12,5 juta USD dan Son berjanji untuk menyumbangkan gaji tahunannya kepada para korban sampai ia pensiun. Son juga pendiri sekaligus Presiden Massachusetts Foundation yang berfungsi untuk mendukung mereka yang akan menciptakan masa depan. Jekma Jekma adalah salah satu pendiri dan juga ketua eksekutif dari Alibaba Group, salah satu perusahaan e-komersi terbesar di dunia nih guys. Dengan Jekma di pucuk pimpinan, Alibaba memiliki salah satu IPO terbesar yang pernah go publik pada tahun 2014. Jekma dan Alibaba telah berinvestasi miliaran di perusahaan teknologi lho. Selain itu, ketika Jekma mengumumkan bahwa ia akan pensiun dari perannya sebagai ketua eksekutif di Alibaba Group, ia mengatakan bahwa ia dapat mendedikasikan lebih banyak waktu dan uang untuk filantropinya, yakni Yayasan Jekma. Badan amal ini didirikan pada tahun 2014 dan memfokuskan upayanya untuk meningkatkan sistem pendidikan di Tiongkok, terutama di daerah pedesaan. Nah, Yayasan Jekma telah menyumbangkan sekitar 45 juta USD pada tahun 2017 untuk membantu menemukan dan menumbuhkan bakat mengajar di masa depan pada daerah pedesaan China. So, itu tadi adalah beberapa miliarder dunia yang ternyata menghabiskan banyak kekayaannya untuk kegiatan sosial seperti beramal. So, gimana pendapatmu? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys. Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu, agar bersama kita menambah wawasan dengan berbagi informasi bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! 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 Bye!